Jadi di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengangkat sebuah komponen terutama tantalum kapasitor disini tantalum kapasitor ini akan kita angkat dengan menggunakan solder biasa ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh teknisi untuk mengangkat sebuah komponen di dalam sebuah mainboard itu bisa menggunakan solder uap dan bisa menggunakan solder biasa video ini tidak bermaksud untuk menggurui atau hanya sekedar berbagi saja bagaimana cara saya mengangkat kapasitor tantalum dari sebuah mainboard dengan menggunakan solder seperti ini ini soldernya cukup bagus, saya punya sudah hampir 1 tahun saya gunakan kelebihannya adalah dia memiliki temperatur yang bisa disetting jadi temperaturnya ini bisa disetting biasanya saya menggunakan 200 derajat celcius itu sudah bisa untuk mengangkat komponen tapi untuk komponen yang bawaan pabrik itu suhu titik leleh soldernya itu diatas 200 tapi nanti kita akali bagaimana di suhu 200 itu komponen sudah bisa kita lepaskan untuk mata solder biasanya kalau pembelian solder tadi itu ada dikasih beberapa mata solder dan yang akan kita gunakan untuk mengangkat tantalum kapasitor yang jenis seperti ini nah ini soldernya agak miring kepalanya dan permukaannya itu cukup lebar nah seperti ini bagaimana proses pengangkatan tantalum kapasitor dengan menggunakan solder biasa ini mari simak terus video ini oke ini mata solder sudah kita pasang kemudian kita setting temperatur di suhu 200 atau kalau 200 tidak mau terangkat nanti kita naikkan di 250 selanjutnya kita tunggu hingga solder panas sempurna ini sudah kita hidupkan dan ini adalah tantalum kapasitor yang akan kita lepaskan ada 4 buah nanti kita coba lepaskan satu per satu untuk merubah titik leleh solder dari bawaan pabrik kita tambahkan sedikit tinol atau solder wire di ujung-ujung kaginya jadi dengan menambahkan tinol atau solder wire ini maka titik leleh dari solder bawaan pabrik itu akan berubah baik ini satu kaki sudah terangkat terangkat kita lanjut di kaki satunya lagi jadi triknya itu kita tempelkan di ujung kakinya itu sambil kita putar soldernya ya untuk mengangkat ke atas jika shoulder sudah cair maka ini akan mudah terangkat dengan sendirinya dan ini posisi kaki dipet ini cukup aman jadi tidak ada yang rusak cukup kita rapikan saja soldernya Oke demikian cara mengangkat tantalum kapasitor dengan menggunakan solder biasa Selamat mencoba dan semoga sukses